Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan kalian sehat selalu amin ya robbal alamin nah teman-teman kembali lagi dengan saya Henry Cahhtani nah teman-teman bagi yang belum like and subscribe silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah teman-teman sekarang saya berada di tanaman CL220 saya di usia 41 hari setelah tanam video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya kita potong-potong agar tidak terlalu panjang nah teman-teman disini saya ingin berbagi tentang waktu yang tepat bagaimana kita mengendalikan hama warang sehingga tidak terjadi serangan yang hebat pada tanaman padi kita nah teman-teman petani pada umumnya yaitu dalam pengendalian hama khususnya hama warang adalah ketika terjadi serangan baru dilakukan penindakan nah seperti itu nah itu adalah cara yang kurang baik kawan-kawan jadi cara yang paling efektif yaitu kita melakukan pencegahan jadi hama warang itu datang ke tanaman padi biasanya ketika tanaman padi sudah rimbun atau sudah rapat seperti ini kawan-kawan nah ketika sudah rapat seperti ini maka hama warang itu biasanya suka datang dan kondisi air yang macak-macak itu warang sangat suka dan ini kan kondisinya masih agak penuh ya kita penuhin memang ya karena kalau di daerah saya itu tanaman padi itu airnya selalu dipenuhin kawan-kawan jadi tidak disat karena kalau disat nanti banyak hama yang menyerang ya contohnya seperti tikus dan yang lainnya jadi lebih efektif untuk digendangi air sawah kita nah jadi waktu yang paling tepat dalam pengendalian hama warang itu adalah di usia 30 hari setelah tanam sampai 35 hari setelah tanam nah cuman untuk tanaman padi saya ini CL220 saya ini ini saya lakukan pencegahan hama warang yaitu di usia 41 hari setelah tanam kenapa seperti itu kawan-kawan ya karena metode tanam yang saya gunakan yaitu metode yang sangat arang ya atau tidak rapat sehingga pada waktu usia 30 hari sampai 35 hari apa jadi tanaman padi itu belum begitu rapat nah sekarang di usia 41 hari nah ini tanaman padi sudah mulai rapat maka saya lakukan pencegahan untuk apa hama warang nah untuk insektisida yang saya pakai yaitu saya menggunakan peksalon kawan-kawan nah ya dupon peksalon nah kalau misalnya saya pribadi merekomendasikan ke teman-teman semua kita menggunakan silahkan pakai insektisida ini ya bisa menggunakan peksalon tapi teman-teman juga bisa menggunakan insektisida lainnya ya yang jelas teman-teman harus pelajari tentang interval waktu ya jadi kalau menggunakan peksalon memang harganya agak mahal tetapi dia memiliki interval waktu yang cukup lama jadi misalnya sampai 25 hari racun itu masih mampu bertahan pada tanaman padi kita nah jadi tinggal teman-teman bagaimana pencegahan untuk hama warangnya kalau teman-teman mau pakai menggunakan insektisida yang memiliki interval waktu misalnya 7 hari atau 10 hari atau 15 hari maka teman-teman dengan jarak 7 hari 10 hari atau 15 hari maka teman-teman harus melakukan penyemprotan kembali tujuannya apa yaitu untuk pencegahan hama warang tersebut jadi waktu yang paling efektif dalam pengendalian hama warang yaitu ketika tanaman padi sudah mulai rapat seperti ini kan kawan sudah mulai rapat seperti ini kita segera mungkin untuk melakukan penyemprotan hama warang oke teman-teman bisa dipahami sampai sini jangan lupa like and subscribe mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh